Halo, selamat datang di Terjemah Inyuk Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 Halaman 101 dan 102 Kita masuk pada building blocks Nah, ini dia terjemahannya Teks eksplanasi Atau teks penjelasan Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi Adalah sebuah teks Non-fiksi Artinya tidak Cerita rekaan Artinya Cerita, teks ilmiah Yang mana berisikan Tentang data Dan fakta Yang, itu yang Pengertian non-fiksi ya Teks yang berisikan data Dan fakta Yang digunakan untuk menggambarkan Bagaimana atau kenapa Sesuatu itu terjadi Nah, ini biasanya termasuk Sebuah urutan Atau Kejadian yang berurutan Kejadian yang berurutan Yang menjelaskan bagaimana Ya, maksudnya bagaimana Sebuah kejadian itu terjadi Dan Menyediakan alasan-alasan Untuk proses Atau fenomena Yang terjadi tersebut Nah, disitu Ini artinya Yang Y itu disini Jadi, kenapa Kejadian itu terjadi Nah, apa penjelasannya Nah, itulah yang disebut Dengan Explanation Text Yang menjelaskan Kenapa Sesuatu itu terjadi Sebagai contoh Ini ada hujan Siklus air Ya, dari Air di tanah Mengalir ke laut Di Penguapan Menjadi Awan Dan hujan Dan kemudian juga Contohnya adalah Gempa bumi Seperti teks Yang di atas ini Halaman 90 Eh, halaman 100 Nah, lanjut Tipe-tipe Teks eksplanasi Ya Tipe-tipe Teks eksplanasi Teks eksplanasi Dikategorikan Atau dibagi Berdasarkan Tipe Tipe Atau bentuk Proses Mereka menggambarkan Menggambarkan apa? Menggambarkan Yang akan Disampaikan Yaitu Sequential Explanation Yang Sequential Itu Penjelasan Yang berurutan Ya Dan Cause and effect Explanation Penjelasan Sebab Akibat Hmm Yang sequential Artinya Men Penjelasan Yang menggambarkan Natural Dan tidak Fenomena Yang Alami Dan tidak alami Nah Atau Sebagai contoh Siklus Siklus hidup manusia Atau Siklus hidup Hewan Itu Menjelaskan Bagaimana Dari Proses Kandungan Mulai Lahir Dewasa Tua Meninggal Nah itu dia Menjelaskan Seperti itu Nah Kalau Explanation Cause and Effect Sebab Akibat Teks eksplanasi Yang Menghubungkan Sebab Dan Akibat Dalam Menjelaskan Bagaimana Dan Kenapa Sebuah Kejadian Itu Terjadi Nah Dia dihubung Hubungkan Kenapa Dia menjadi Seperti itu Seperti Contohnya Ya Volcano Nah Kenapa Sebuah Volcano Itu Bisa Terjadi Meletus Misalnya Gunung api Ya Bisa Meletus Kenapa Seperti itu Apa Penyebabnya Nah Kemudian Lanjut Struktur Atau Susunan Sebuah Teks Eksplanasi Nah Kita Lihat Sosial Fungsinya Dulu Ya Sebuah Teks Eksplanasi Digunakan Untuk Menggembarkan Bagaimana Nah Kalau Bagaimana Itu Masuk Kepada Sequential Explanation Dan Kenapa Nah Kalau Kenapa Itu Masuk Kepada Cause And Effect Explanation Jadi Kalau How Itu Apa Namanya Sequential Explanation Itu Menjelaskan Bagaimana Sesuatu Itu Terjadi Kalau Cause And Effect Explanation Menjelaskan Kenapa Sesuatu Itu Terjadi Nah Itu Dia Ya Fenomena Terjadi Ya Itu Perbedaannya Antara Sequential Dan Cause And Effect Susunan Umum Nah Sebuah Judul Yang Mengidentifikasi Ya Mengenal Mengenalkan Ya Topik Yang Akan Dijelaskan Seperti Contoh Di Alaman Seratus Ya Seratus Ini Di Praaktifitas Nah Ini Judulnya Dari Judulnya Saja Kita Akan Kita Akan Mengetahui Bahwa Teks Berikutnya Ini Atau Teks Ini Berisikan Tentang Cerita Tentang Gempa Bumi Sudah Tergambar Oleh Kita Nah Lanjut Sebuah Pernyataan Pembuka Ya Meng Mengidentifikasi Atau Mengenalkan Proses Proses Apa Saja Yang Akan Dijelaskan Ya Yang Berikutnya Paragraf Yang Susunannya Jelas Ya Susunan Alur Ceritanya Jelas Yang Menggambarkan Bagaimana Dan Kenapa Nah Maksudnya Bagaimana Dan Kenapa Sesuatu Itu Terjadi Ya Jadi Paragrafnya Jelas Dari Pertama Kedua Ketiga Dan Seterusnya Jelas Berurutan Ya Lanjut Paragraf Penutup Yang Menyimpulkan Seluruh Informasi Secara Bersama Sama Jadi Kesimpulannya Ya Apa Kesimpulannya Terakhir Sebuah Teks Visual Atau Judul Gambar Nah Kalau Disini Di Contoh Ini Dia Label Label Text Ya Kita Lanjut Linguistik Fitur Fitur Linguistik Linguistik Fiturnya Fokus Terhadap Kelompok Umum Jadi Daripada Yang Spesifik Jadi Pembahasannya Adalah Lebih Fokus Pada Pembahasan Yang Lebih Umum Menggunakan Kata-kata Hubung Seperti In general Rather For instance Ya Menggunakan Kata Kata kerja Tindakan Ya Breaks Erupt Ya Karena Apa itu Action Web Kata kerja Yang Ada Kata kerja Itu Is Ya Itu menjadi To be Web juga Tetapi Tidak Action Web To be Itu Web Tapi tidak Action Verb Menggunakan Present tense Ya Present tense Ehm Ciri-cirinya To be-nya Is Atau are Kata kerjanya Kata kerja Pertama Ya Kalau Wake Ya Itu Ehm Artinya Orang Orang Ya Ketiga Ya Nah Seperti Ini Ya Is Nah Dia Present tense Ya Occurs Nah Ini bentuk Kata kerjanya Ya Ini Kata kerja Present tense Ya Movements Ya Kata kerja Present tense Jadi Tensesnya Present tense Ya Tidak Yang lain Referensi Terhadap Orang Tidak Boleh Diberikan Nah Jadi Menurut Pendapat Sianu Segala Segala Tidak Ada Passive Voice Bentuk Passive Bisa Digunakan Di contoh Ini Kita Lihat Bentuk Passive Itu Seperti Ini Nah Ini dia Earthquake Are Classified Nah Diklasifikasikan Nah Mana lagi Yang Nah Ini dia Large Airquake Unknown Ya Itu Bentuk Passive Dalam Sebuah Text Explanasi Itu Digunakan Contohnya Dua itu Nah Lanjut Menggunakan Istilah Istilah Dan Bahasa Teknis Ya Yang relevan Terhadap Subjek Apa Subjeknya Tentu Apa yang Kita Bahas Kalau Subjeknya Tentang Gempa Bumi Tentu Menggunakan Istilah Istilah Yang Dikenal Pada Ilmu Tentang Gempa Bumi Tersebut Ya Seperti Tremor Ya Templor Nah Itu Apa Lagi Disini Diberikan Itu Istilah Istilahnya Ya Nah Lanjut Kata Hubung Harus Digunakan Untuk Membuat Hubungan Antar Kalimat Ya Jadi Antar Kalimat Itu Harus Terhubung Kata Hubungnya Seperti N Dan Bat Nah Itu Dua Contoh Kata Hubung Yang Digunakan Yang Sering Digunakan Dalam Explanation Text Menggunakan Penjelasan Penjelasan Yang Detail Yang Yang Men Detail Yang Terperinci Untuk Membuat Maknanya Yang Kaya Jadi Setelah Membaca Ini Orang Setelah Membaca Explanation Text Orang Akan Jelas Terkayakan Bertambah Ilmu Pengetahuannya Nah Barangkali Untuk Video Kali Ini Itu Dulu Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Kami 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 Guru Dan Teman Sampai Jumpa